Saat melihat bayi Anda sakit, sebagai orang tua, tentu saja kita akan merasa sedih dan kasihan melihat kondisi si kecil. Berbagai cara dilakukan untuk membuat bayi Anda kembali sehat dan ceria. Namun, percayalah, virus atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh akan melatih imunitas seseorang. Penyakit pada bayi tentu harus diketahui para orang tua. Rupanya, ada kecenderungan beberapa macam penyakit kerap muncul pada bayi. Selama tahun pertama usia bayi, orang tua akan banyak belajar tentang cara si kecil berkomunikasi. Dengan memahami perbedaan tangisan bayi, orang tua akan memahami saat bayi sakit atau sehat. Penyakit pada bayi yang sering terjadi seringkali, tangisan menjadi indikasi bayi merasa tidak nyaman atau sakit. Berikut adalah beberapa penyakit umum pada bayi yang sering dihadapi selama tahun pertama kelahirannya. Hidung tersumbat Hidung yang tersumbat lendir tentu bisa membuat si kecil merasa tidak nyaman. Bayi akan mengalami kesulitan saat menelan atau menyusu karena ia memakai mulutnya untuk bernapas. Si kecil tentu saja tidak bisa mengeluarkan ingusnya sendiri. Namun Anda bisa membantunya dengan memberikan obat tetes hidung jenis saline, air garam, untuk mengencerkan lendir. Anda juga dapat mencoba menyeka wajahnya dengan lembut menggunakan kain dan air hangat dari arah luar wajah ke hidung untuk mengarahkan ingus keluar. Jika lendir telanjur mengental dan sulit dikeluarkan, gunakan mucus ekstrakter, penyedot ingus, untuk menarik lendir keluar. Ada beberapa cara dan perawatan sederhana di rumah yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan pernapasan pada bayi atau hidung tersumbat. Di antaranya, cukupi asupan cairan. Memenuhi kebutuhan cairan bayi adalah hal yang penting. Pastikan si kecil lancar menyusu jika belum cukup umur untuk makan atau minum selain asih. Terapi uap Terapi ini dilakukan untuk membantu memudahkan pernapasan bayi. Terapi uap dilakukan dengan menaruh air hangat di dalam baskom. Kemudian, bantu bayi untuk menghirup uap yang dikeluarkan air di baskom. Nomor 2 Demam biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Demam tidaklah berbahaya. Namun jika demam berlangsung lebih dari 3 hari dan kondisi bayi Anda jadi lemah, lesu, mengantuk, kehilangan kontak mata, dan menolak makan, Anda harus waspada. Di awal gejala demam, jaga kestabilan tubuh bayi dengan mengompresnya menggunakan air hangat. Kenakan baju yang nyaman agar suhu tubuhnya tidak tambah naik. Jika ia merasa kedinginan, pakaikan kaos kaki berbahan katun. Berikan ia cukup banyak cairan dan obat penurun panas setiap 4 jam hingga suhu tubuhnya kembali stabil. Jika dalam 4 hari demam tidak meredah, bawa segera ke dokter. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menurunkan panas pada bayi adalah Berikan kompres Saat bayi tidur, kompres bagian dahi dengan lap basah sebagai salah satu cara menurunkan panas pada bayi. Kenakan pakaian yang nyaman Coba kenakan si kecil baju bayi dengan bahan yang nyaman dan tidak terlalu tebal. Jaga suhu ruangan Pastikan suhu kamar tetap sejuk dan nyaman bagi si kecil dengan menyalakan AC atau kipas angin. Penuhi kebutuhan cairan tubuh Saat si kecil demam, ia tetap perlu diberikan cukup makan dan minum untuk mencegahnya dari dehidrasi. Berikan obat-obatan penurun panas Bila memang diperlukan, Anda bisa memberikan si kecil obat penurun panas seperti paracetamol. Mata lengket karena kotoran Mata lengket karena kotoran mata tidak selalu menandakan si kecil sedang sakit. Pada bayi baru lahir, saluran air matanya belum sempurna sehingga kerap tersumbat atau lengket. Anda bisa membersihkan mata bayi menggunakan kapas yang sudah direndam air hangat. Usapkan kapas ke arah luar mata agar kotorannya terangkat. Jika mata bayi tampak memerah, ia mungkin terkena infeksi mata. Jika hal itu terjadi, segera bawa si kecil ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Berikut ini sebagai cara membersihkan mata bayi yang tepat. Cuci tangan dengan sabun dan air. Tepuk-tepuk mata si kecil dengan handuk bersih atau tisu sekali pakai. Sapukan dengan lembut kotoran mata dengan kapas yang sudah dibasahi larutan garam. Jangan menyentuh mata langsung atau membersihkan bagian dalam kelopak mata karena dapat merusak mata si kecil. Cuci tangan lagi jika sudah selesai membersihkan mata bayi. Telinga merah Jika bagian dalam telinga bayi tampak memerah, tidak otomatis ia terkena infeksi. Namun jika gejala telinga merah disertai rewel dan tingkah tidak nyaman. Mungkin ia memang mengalami masalah kesehatan. Saat telinga bayi terkena infeksi, ia akan merasakan sakit luar biasa dan demam lebih dari 37,5 derajat celcius. Untuk pertolongan pertama, redakan demamnya dengan obat penurun panas yang mengandung parasetamol atau ibuprofen. Untuk meringankan keluhan sakit telinga yang membuat si kecil rewel, ada beberapa langkah penanganan yang bisa bunda lakukan yaitu kompres telinga bayi. Untuk membantu meredakan rasa sakit, berikan kompres hangat pada telinga bayi selama 10-15 menit. Posisikan kepala bayi sedikit lebih tinggi saat bayi sedang tidur atau berbaring. Pemberian obat batuk dan pilek Sakit telinga pada bayi biasanya diawali dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas ispa. Pemberian obat batuk dan pilek bisa dilakukan sebagai penanganan awal. Hilang nafsu makan Saat sedang sakit, wajar jika si kecil kehilangan nafsu makan. Anda baru perlu khawatir jika ia tidak mau makan atau menyusu sama sekali. Enggan makan bisa menjadi tanda ia sakit tenggorokan. Untuk memastikan, periksa kelenjar lehernya. Jika kelenjar membengkak atau tenggorokan terlihat berwarna merah dan ada bintik-bintik putih di dalam sana, segera bawa ia ke dokter untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Tetapi jika gejala itu tidak terlihat dan si kecil masih mau makan atau menyusu meskipun sedikit, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting, moms harus tetap menjaganya agar si kecil terhidrasi dengan baik. Nafsu makan anak balita yang sedang naik turun bisa umumnya bisa diatasi dengan berbagai cara. Antara lain, kurangi porsi makan. Coba kurangi porsi makan anak agar si kecil tidak naik dan enggan untuk makan. Hindari memaksa. Membentak atau memaksa anak untuk makan bisa membuat si kecil stres. Coba sesekali ikuti kemauannya. Seperti makan sesendok lalu minum air. Berikan camilan sehat. Tambal kebutuhan kalori anak yang belum cukup saat makan dengan camilan sehat seperti buah, sayur, protein. Coba berikan makanan baru. Biasanya anak penasaran dengan menu baru. Coba cari resep makanan sehat baru yang pas untuk si kecil. Nomor 6 Penyakit kuning, jaundis. Penyakit kuning pada bayi terjadi akibat kelebihan kadar bilirubin pada tubuh. Bilirubin diketahui merupakan pigment berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan tubuh saat sel darah merah beregenerasi. Hati memproses zat ini sehingga dibuang melewati usus. Sayangnya, karena hati bayi belum matang dengan sempurna, bilirubin pun tidak dibuang dengan lancar. Akhirnya, bilirubin menumpuk dan kulit terlihat kuning. Sebenarnya, penyakit kuning muncul pada hari ketiga setelah bayi lahir. Lalu, warna kekuningan pada kulit akan hilang saat mencapai hari ke-10. Untuk bayi prematur, penyakit kuning ini bisa terjadi selama 2 minggu. Nomor 7 Diare merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi pada bayi. Sebagian kasus diare pada bayi sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, bayi juga berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya. Jika diare yang dialaminya tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut ini adalah beberapa langkah penanganan diare pada bayi yang dapat Anda lakukan di rumah. Memberikan asih dan cairan elektrolit. Bayi berusia di bawah 6 bulan yang mengalami diare dapat diatasi dengan pemberian asih lebih sering. Hal ini karena asih mengandung nutrisi yang diperlukan untuk menggantikan cairan dan nutrisi yang hilang selama bab. Selain itu, asih juga mengandung antibodi yang dapat membantu bayi melawan bakteri atau virus penyebab diare. Pada bayi berusia di atas 6 bulan, pemberian asih boleh dilanjutkan sambil diselingi pemberian cairan rehidrasi oral, seperti oralit atau air tajin, setiap kali ia bab dan muntah. Memberikan suplemen zinc. Suplemen zinc dapat diberikan untuk mengatasi diare pada balita. Menurut WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, bayi yang mengalami diare akut dapat diberikan suplemen zinc selama 10-14 hari. Dosis pemberian suplemen zinc pada bayi berusia di bawah 6 bulan adalah sekitar 10 mg per hari, sedangkan pada balita 20 mg per hari. Untuk menentukan dosis dan cara pemberian suplemen yang benar, Bunda bisa berkonsultasi ke dokter anak. Memberikan probiotik. Beberapa riset menunjukkan bahwa pemberian probiotik bisa mendukung proses penyembuhan dan mempercepat pemulihan bayi yang mengalami diare. Oleh karena itu, Bunda dapat memberikan si kecil suplemen atau makanan yang mengandung probiotik saat ia terkena diare. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, Bunda perlu melakukan tindakan pencegahan diare pada bayi dengan beberapa cara berikut ini. Mencuci tangan sebelum menyiapkan susu dan makanan bayi serta setelah mengganti popoknya. Mencuci tangan si kecil, terutama setelah ia bermain. Menyentuh benda kotor, atau setelah buang air kecil dan buang air besar. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, termasuk mainan dan benda lain yang sering disentuh si kecil. Memberikan asi eksklusif secara rutin. Memastikan kebersihan dan kesterilan botol susu atau peralatan empasi yang digunakan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, karena subscribe itu hanya tinggal klik dan gratis pula. Sampai jumpa di video selanjutnya.